Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai good people Welcome back Kembali lagi kita di pembelajaran seni budaya kelas 9 di semester Genap Nah pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang seni grafis Oke di video pembelajaran kali ini KD yang akan kita bahas yaitu KD 3.3 Memahami prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik Selanjutnya KD 4.3 Membuat karya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik Nah Ada pun indikator Dari kedua KD tersebut Yang pertama Mengamati dan mengklasifikasikan karya grafis berdasarkan teknik dan media Dan yang kedua Menetapkan teknik dan bahan yang sesuai untuk berkarya seni grafis Dan yang ketiga Membuat karya seni grafis Serta yang keempat Mempresentasikan hasil pemahaman siswa Terhadap prosedur berkarya seni grafis Dengan berbagai bahan dan teknik Serta hasil karya seni grafis Melalui video Nah Langsung saja Good people Kita bahas Materi kita di video pembelajaran kali ini Check this out Oke yang pertama Kita akan membahas tentang pengertian dari seni grafis Apa sih seni grafis? Nah Seni grafis ini termasuk karya seni rupa Dwi Matra Yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan Dan emosi seseorang Dengan menggunakan teknik cetak Sehingga Memungkinkan pelipat gandaan karyanya Istilah seni grafis ini sendiri Dikenal juga dengan seni mencetak Nah Grafis berasal dari bahasa Yunani Yaitu Grafian Yang berarti menulis atau menggambar Istilah grafis dari bahasa Inggris Adalah grab Atau graphic Yang berarti Dapat membuat tulisan Lukisan Dengan cara ditoreh atau digores Cetakan yang dimaksud disini adalah Berupa negatif film Yang bisa menciptakan bentuk Gaya warna Ataupun Ragamnya yang sama Nah Good people Karya seni grafis Umumnya dibuat di atas kertas Pada teknik Monot tape Prosesnya Mampu menciptakan salinan karya Yang sama dalam jumlah yang banyak Ini yang disebut dengan proses cetak Seni grafis ini Diciptakan di atas permukaan Yang disebut dengan plat Atau medium cetak Nah Plat yang digunakan sebagai media ini Meliputi papan Tayu Logam Lembaran kaca akrilik Lembaran linoleum Atau batu litografi Serta seni grafis Serta seni grafis Lain yang disebut dengan cetak saring Menggunakan lembaran kain berpori Atau serin printing Yang direntang pada sebuah kerangka Nah Itu adalah Pengertian dari seni grafis Kegiatan mencetak Merupakan suatu cara Memperbanyak gambar Dengan alat cetak Atau Kacuan klise Alat cetak Atau klise Tekniknya dengan Menggores Atau mencungkil Pada sekeping papan Logam Atau bahan lainnya Seperti plat logam Kuningan Atau aluminium Nah Hasil cetakan Menunjukkan Kreativitas Maupun Keterampilan Penciptanya Hasil cungkilan Diolesi tinta Dengan alat roll Kemudian diletakkan Pada selembar kertas Dan ditekan Atau di press Tinta dari acuan Tinta dari acuan Melekat pada kertas Inilah yang disebut dengan Cetak Grafis Oke Good people Ini adalah Bagian dari Pengertian Seni grafis Tidak semua Kegiatan mencetak Termasuk dalam Kategori Seni grafis Sebab Pada zaman Sekarang ini Kegiatan mencetak Hanya memproduksi Gambar Atau tulisan Secara masal Yang sering Disebut dengan Offset Kegiatan Offset Seperti ini Menggunakan Percetakan Modern Kegiatan mencetak Dengan mesin ini Mengacu pada Seni pakai Maka Berkembanglah Sebuah seni Cetak Yang mengacu Pada seni pakai Atau Applied Art Yang sebelumnya Seni murni Atau Pure Art Secara Kronologis Seni grafis Muncul Sekitar Tahun 1950-an Tokohnya Adalah Mohtar Apin Hariyadi Suwadi Suwadi Dari Bandung Suromo Dan Abdul Salam Dari Yogyakarta Nah Membuat karya Dengan teknik Cungkil Kayu Atau Woodcut Dan Kebanyakan Dari karyanya Merupakan Poster Perjuangan Nah Ini adalah Beberapa Seniman Atau Tokoh Yang Apa ya Yang Berkesenian Di bidang Seni grafis Ini Oke Kita lanjut Good people Ke pembahasan Selanjutnya Yaitu Tentang Jenis Karya Seni grafis Dan Tekniknya Nah Ini yang pertama Ada Cetak tinggi Atau Teknik Cetak Relief Atau Teknik Cungkil Oke Apa itu Teknik Cetak tinggi Cetak tinggi Menggunakan Kelisa Atau Acuan Atau Alat Cetak Yang Akan Menghasilkan Gambar Dari Bagian Yang Menonjol Nah Apabila Alat Cetak Diolesi Dengan Tinta Bagian Yang Menonjol Itu Akan Menerima Tinta Jika Kelisa Atau Alat Cetak Itu Ditempelkan Pada Kertas Kemudian Diangkat Maka Tampaklah Gambar Pada Kertas Contohnya Adalah Stempel Nah Stempel Ini Merupakan Salah Satu Alat Yang Digunakan Untuk Mencetak Gambar Atau Tulisan Dengan Teknik Cetak Tinggi Stempel Itu Merupakan Salah Satu Contoh Karya Seni Grafis Dengan Teknik Cetak Tinggi Oke Good People Selanjutnya Kita Masuk Ke Pembahasan Berikutnya Yaitu Tentang Cetak Dalam Atau Intaglioprin Nah Apa Itu Cetak Dalam Cetak Dalam Ini Adalah Seni Cetak Yang Menggunakan Klise Dalam Artinya Bagian Dalam Menyerap Tinta Dan Akan Membekas Pada Kertas Jenis Cetak Dalam Antara Lain ETSA Mezotin Dry Point Dan Lain Cetak Dalam Ini Dibuat Dengan Bahan Cetakan Dari Aluminium Atau Kuningan Yang Permukanya Ditore Sehingga Menghasilkan Goresan Yang Dalam Tinta Lalu Dituangkan Diratakan Atau Dirolkan Pada Bagian Yang Dalam Tersebut Kertas Yang Sudah Dilembabkan Dengan Air Lalu Diletakkan Di Atasnya Tinta Akan Melekar Pada Kertas Dan Terbentulah Gambar Yang Dipakai Untuk Menore Dapat Berupa Pahat Grafis Paku Jarum Burin Atau Logam Runcing Nah Itu Adalah Pengertian Dari Cetak Dalam Atau Intaglio Print Oke Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Cetak Datar Atau Planografi Print Nah Apa Itu Cetak Datar Cetak Datar Ini Adalah Teknik Cetak Yang Menggunakan Kelise Datar Dengan Prinsip Saling Menolak Dan Menerima Antara Tinta Dan Air Cetak Dasar Cetak Datar Ini Adalah Memperbanyak Hasil Cetakan Dengan Media Permukaan Yang Datar Teknik Ini Sendiri Ditemukan Pada Abad Ke 16 Di Eropa Kelise Cetak Ini Menggunakan Batu Cadas Atau Limestone 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 Biasa Disebut Dengan Litografi Selain Batu Sekarang Dapat Juga Menggunakan Lempengen Logam Untuk Memperingan Proses Kerja Planografi Atau Cetak Datar Dimana Matrik Permukanya Tetap Hanya Mendapat Perlakuan Khusus Pada Bagian Tertentu Untuk Menciptakan Image Atau Gambar Nah Teknik Ini Meliputi Litografi Monotape Dan Teknik Digital Salah Satunya Cetak Offset Tadi Yang Kita Bahas Di Awal Oke Good People Mudah-mudahan Kalian Paham Selanjutnya Kita Masuk Ke Cetak Saring Nah Apa Itu Cetak Saring Cetak Saring Sendiri Adalah Salah Satu Teknik Atau Proses Cetak Yang Menggunakan Layar Atau Screen Dengan Kerapatan Serat Tertentu Nah Cetak Saring Ini Dikenal Dengan Sablon Atau Seni Grafi Sablon Tersebut Banyak Digunakan Untuk Mencetak Tulisan Maupun Gambar Pada Permukaan Datar Atau Rata Misalnya Untuk Mencetak Tulisan Atau Gambar Pada Kertas Kaos Kain Spanduk Undangan Plastik Dan Media Lainnya Kain Screen Ini Direntangkan Dengan Kuat Agar Menghasilkan Layar Dan Hasil Cetakan Yang Datar Sablon Cetak Saring Ini Contohnya Sablon Jadi Kita sering Menyablon Baju Yang Polos Dengan Gambar Dengan Tulisan Nah Itu Merupakan Salah Satu Contoh Seni Grafis Dari Cetak Miring Baiklah Good People Kita Cukupkan Sekian Materi Di Video Pembelajaran Kita Kali Ini Terima Kasih Buat Seluruh Good People Yang Sudah Menyaksikan Video Pembelajaran Kesempatan Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Nah Jangan Lupa Buat Good People Selalu Like Share Comment Dan Subscribe Channel Youtube Ini Apa Ya Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Tetap Berada Di Rumah Jika Good People Tidak Ada Keperluan Dan Jika Ada Keperluan Silahkan Tetap Menggunakan Masker Oke Good People Sampai Ketemu Di Video Pembelajaran Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Say You Good People God Du To An Mon Bye Terima kasih.